Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di channel salewangi sabang madura dan kali ini saya akan bahas tentang perangkat yang harus dimiliki oleh sound system pemula khususnya ya bagi itu pun untuk sound system besar senior ya tetap harus miliki yang namanya lima standar ini ya untuk perangkatnya bisa lebih tapi yang diutamakan adalah seperti ini ya lima standar untuk alat sound system ini ya Nah sebelumnya jangan lupa dikumpulannya ya untuk channel salewangi sabang madura ini ya dan juga teman-teman subscriber dimanapun anda berada semoga sehat selalu dan dimudahkan rezekinya panjang umur ya termasuk keluarga saya juga panjang umur ya selalu dimudahkan rezekinya amin amin Yoruba alamin ya dan semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman sound main yang sama terutama bagi yang pemula ya apa saja sih yang harus dimiliki untuk sound system pemula ya jadi eh yang pertama adalah mixer ya yang pertama adalah mixer mixer ini untuk anggaplah sebagai setir ya jadi efek untuk pun kontrol lebas mental travelnya dimixernya pun juga ada ya untuk mikrofonnya kita ambil di channel juga ya untuk bagian vokal ya jadi mixer ini memang harus diutamakan semuanya sih memang utama tapi yang pertama sih ini adalah mixer yang harus kita miliki untuk sebagai setir ya kontrol yang baik kontrol yang terutama di bagian mixer ini ya karena meliputi dari microphone ya untuk musiknya juga bisa di sini ya meskipun tidak pakai mixer bisa juga cuman kalau ada mixer itu lebih baik ya efek di mixer sudah ada ya atau bisa ataupun bisa efek luar juga nah jadi terutama adalah mixer ya mixer apa saja yang penting punya mixer ya ini adalah contoh saja saya buat contoh dari mixer asli Galaxy 6 ini adalah 6 channel musiknya jadi teman-teman harus punya mixer ya harus punya mixer yang kedua apa apa sih yang kedua saya contohkan ya yang kedua nah yang kedua ini adalah equalizer ya IQ jadi kegunaan equalizer ini bisa menambah frekuensi atau memotong frekuensi yang berlebihan ya bisa menambah frekuensi yang kurang ya jadi equalizer ini sangat dibutuhkan ya bisa pakai equalizer yang hanya apa ya 215 atau 231 atau yang lebih besar lagi ya terserah teman-teman cuman ya mau pilih yang mana yang penting harus ada equalizer agar suaranya lebih detail ya inilah yang harus dimiliki yang kedua selain dari mixer harus ada equalizer yang ketiga apalagi yang ketiga saya contohkan ya nah ini adalah yang ketiga ya yang ketiga ini adalah crossover ya crossover jadi crossover ini kegunaannya untuk membagi suara ya jadi suara super suara low atau low mid ya suara mid mid atau middle suara hit atau treble nya ya jadi itu bisa misah jadi outputnya itu sudah masing-masing ya jadi untuk suara bisa teratur namanya juga crossover penggunaannya bisa pakai yang 3W bisa pakai yang 4W tergantung teman-teman membutuhkan untuk main berapa W ya tergantung dari powernya juga ya kalau main 2W juga bisa main 3W juga bisa atau main 4W juga bisa terserah teman-teman ya jadi crossover ini adalah untuk membagi suara ya ada low ada sub ya sub low middle hit ya jadi bisa membagi suara membagi suara membagi suara kalau main 3W tadi yang 4W itu ya untuk yang 3W ada low ada mid ada hit kalau yang 2W bisa main di low mid ya atau mid hit itu untuk yang di bagian 2W jadi teman-teman harus punya ini ya selain remixer equalizer harus ada crossover ya untuk membagi suara asar agar eh teman soundman teman-teman bisa enak suaranya ya tanpa crossover apakah bisa bisa tanpa equalizer bisa bisa semuanya bisa ya bahkan power saja langsung ke HP itu bisa cuman ini yang saya maksud ini adalah untuk mengenakan suatu sound system ya jadi yang ingin enak sound systemnya harus punya perangkat apa saja saya kasih contoh ya jadi selanjutnya apalagi nah jadi yang keempat adalah kompresor dimeter gate ya nah jadi teman-teman harus punya ini lagi ya kompresor kompresor limiter ini bisa melimit ya bisa ada pembatasnya dan juga bisa nge-gate ya dan juga bisa ngompres untuk apa sih kegunaan dari kompresor ini kegunaan dari kompresor ini bisa mengkompres sesuatu input ya input yang berlebihan ya contohnya misalkan di mic vocal ini biasanya digunakan untuk mic vocal atau drummer ya jadi kompresor limiter kit ini bisa digunakan untuk vokal aja misalkan ya untuk vokal kita taruh di bagian insert untuk di mixer ya jadi atau bisa ditaruh di bagian output langsung output ya output dari master main portnya ya di main port langsung jadi kegunaan dari kompresor ini ya memang penggunaan dari kompresor ini adalah mengkompres sesuatu yang berlebihan termasuk dari input ya input vokal ya jadi bisa ditahan oleh kompresor ini ya jadi ini memang untuk pengaturannya agak ribet ya agak ribet tanpa kompres bagaimana bisa saja ya cuman lebih aman kalau ada kompresor ya lebih terdeteksi ya untuk dari masalah input input yang masuk yang secara berlebihan ya bisa di kompres melalui alat ini ya kompresor ini ya jadi untuk kompresor ini seperti apa sih karena di luar ini gambarnya hanya gambar seperti ini saya contohkan ya ini untuk kompresor DBX 166 XL nah jadi contohnya seperti ini ya ini adalah kompresor 166 XL ya 166 XL nah jadi untuk barangnya seperti ini ya teman-teman ya ini bisa barangnya git ya bisa kompres dan bisa limit jadi sangat dibutuhkan terutama bagian univocal atau drummer ya untuk kompresor ini jadi sudah empat alat ya sudah empat aksesoris yang sudah ditampilkan nah seperti ini sudah cukup ini sudah cukup ya untuk selanjutnya masih ada memang ya masih ada masih banyak cuman sementara empat aksesoris ini sudah lumayan cukup yang selanjutnya masih ada tetap saya jelaskan ya nah disini ada aksesoris tambahan ya itu adalah efek jadi teman-teman yang mau tambah efek luar ya karena di mixer itu sudah ada untuk efeknya jadi teman-teman kalau mau tambah efek luar ya nggak apa-apa ya ini ya kalau misalkan ingin nambah aksesoris ya jadi nambah alesis ini ya di mixer bawaan ya efek bawaan di mixer itu ya sudah nggak apa-apa ya kalau misalkan ingin nambah aksesoris ya jadi nambah alesis ini ya ini kegunaannya untuk efek kokal ya kegunaannya untuk efek kokal nah selain itu apa saja yang memang sangat diperlukan sangat diperlukan adalah power amplifier ya power ya untuk mendorong bunyinya sound system punya speaker serai power ada speaker juga yang harus dimiliki dan speaker itu harus ada boxnya ya speaker mulai dari 18 in 15 in 12 in dan 10 in ya 10 in dan juga Twitter karena itulah yang akan menghasilkan eh menghasilkan suara ya speaker yang menghasilkan suara karena meskipun ada aksesoris itu cukup lengkap kalau tidak ada power dan speaker itu pastinya tidak akan bunyi ya teman-teman ya ini saya yang contoh saya contohkan tuh adalah bagian di perangkat saja ya di bagian aksesoris jadi teman-teman harus ada power lagi ya sesuai kebutuhan mau satu power atau dua power ya dan juga ada speaker speaker itu bisa pakai 18 bisa pakai 15 bisa 12 atau 10 10 in maksudnya ya 12 in dan juga Twitter terserah teman-teman ya yang penting alatnya untuk di bagian aksesoris seperti tadi itu yang saya sudah jelaskan ya oke mungkin teman-teman untuk video ini bisa akan bermanfaat ya dan saya yakin untuk teman-teman surmen sudah tahu cara penyambungannya ya sudah tahu cara menginstalasinya ya jadi untuk review kali ini ya saya cukupkan kurang lebihnya mohon maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati